Intro E-Budgeting merupakan sebuah sistem keuangan yang disimpan secara online dengan tujuan transparansi bagi setiap pihak Sistem ini diharapkan sebagai dokumentasi penyusunan anggaran di sebuah daerah Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan pelatihan mengenai pelatihan sistem informasi penganggaran pendapatan dan belanja daerah bertempat di Hotel Sanggabuanacipanas pada tanggal 15 sampai dengan 16 September 2018 Pelatihan tersebut diikuti oleh OPD, SETAS, serta Kecamatan Sekabupaten Cianjur seperti yang dituturkan oleh Kepala Bidang Anggaran dari BPKAD Kabupaten Cianjur Muhammad Lutfi bahwa tujuan diadakannya pelatihan tersebut untuk persiapan penyusunan APBD 2019 yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta evaluasi menggunakan sistem e-planning dan e-budgeting karena maksud dan tujuan diselenggarakannya pelatihan e-budgeting ini untuk persiapan penyusunan APBD tahun 2019 jadi nanti para kasubat perencanaan itu melaksanakan penyusunan RKA-nya melalui sistem e-budgeting jadi kita lakukan pelatihan dulu karena resumbernya ini kita datangkan dari Kabupaten Batang yang sudah menggunakan sistem e-budgeting dan e-planning karena mereka sudah dahulu menggunakan sistem tersebut yang sudah terintegrasi e-planning dan e-budgeting di tahun 2019 ini kita harus sudah menggunakan sistem e-planning dan e-budgeting yang sudah terintegrasi ASEP Dwi Nugroho, salah satu narasumber menuturkan sejauh ini lebih banyak keunggulan yang menonjol dari sistem e-budgeting namun harus tetap mengedepankan optimalisasi dari segi teknis dan kemampuan pengelolaan yang tepat dari SDM yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan anggaran sering terjadi tanya jawab itu menunjukkan bahwa penguasaan penyusunan anggaran oleh rekan-rekan di Cianjur sangat luar biasa karena ini merupakan sistem yang baru mungkin perlu adanya penyesuaian-penyesuaian dan itulah yang menyebabkan terjadi dinamika diskusi dan tanya jawab pelatihan ini manfaatnya yang paling utama itu rekan-rekan dapat melakukan penyusunan anggaran dengan lebih baik hal ini bisa dibuktikan dengan salah satunya adalah perstandarisasi hitam-hitam belanja barang maupun jasa yang distandarkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!